Intro Ya, anda kembali dalam dialog khusus Food and Agriculture Summit 2021 dengan tema Stand Together Facing the Food Crisis dan masih bersama saya disini para panelis yang luar biasa ada Bapak Tumyana, CEO dari Widodo Makbur Perkelsa ada Bapak Tri Wahyu Disale, Direktur Pupuk Sriwijaya atau PT Pusri kemudian ada juga Kang Sandi Oktasusila, owner dari Mitra Tandi Parahiangan dan tadi jika di sesi pertama kita sudah membahas seperti apa kondisinya saat ini dan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak untuk membantu pemerintah dalam pemenuhan target-target terkait dengan pangan dan juga ketahanan pangan di sektor agrikultur tentunya dan juga di sesi yang kedua kali ini kita akan melihat seperti apa sebetulnya inovasi dan juga tantangan-tantangan yang saat ini tengah dihadapi oleh berbagai pihak ini nah kita akan langsung saja kepada Bapak Tumyana Pak tadi sedikit dibahas oleh Kang Sandi ini adalah terkait data ini adalah kata kunci ya tapi kalau kita lihat disini saat ini adalah data yang ada di lapangan menunjukkan bahwa memang harga ayam saat ini masih belum harga ayam utuh belum dipotong saat ini memang cenderung hancur begitu ya Pak ya dan kalau kita lihat seperti ini seperti apa sih yang tengah dihadapi ataupun juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak begitu sebagai pelaku usaha untuk menghadapi situasi seperti ini dan jika Anda berada di posisi peternak apa yang akan Anda lakukan Pak? Ramah satu hal sebenarnya kalau kita lihat data itu ya kita lihat data di sektor rungas itu di level end user itu nggak pernah turun itu boleh di track dari tahun 2012 sampai dengan posisi sekarang ini karkas itu ada di level antara 24 sampai dengan 31 sehingga kalau kita bicara dari upstream sampai dengan downstream problemnya ada di mana? problemnya ada di mana? satu masalah jumlah apa namanya DOC yang beredar dibandingkan dengan nasional konsumsi yang besarannya 3,9 juta kita bisa ukur itu berapa upstream bisa kita keluarkan dibandingkan dengan demand yang ada limitation itu harus ada yang kedua sekarang apa namanya cost production kalau orang selalu bicara para peternak bicara harga apa namanya bahan baku mahal jadi harga bahan baku mahal itu konsentrasinya ada di mana? titik yang paling tinggi adalah harga jagung kalau kita compare misalnya cost production di Brazil harga jagungnya dasarnya 3.200 kalau kita konversi sampai dengan 3.500 sekarang kita beli jagung itu di atas 4.000 disinilah kita harus mendorong besaran ataupun 60% dari total cost production di sektor ini itu harus turun nah apa yang dilakukan? tadi saya sama Sandi cocok jadi Dato Mahmur itu sekarang melakukan on farm start sekarang sampai dengan 2-4 tahun depan kita akan nalem sekitar 26.000 hektare kebutuhan kita mulai tahun depan dan ini terkorelasi nanti Rami kebutuhan kita nanti di tahun depan itu 1 bulan 35.000 ton jagung sehingga 55% daripada kebutuhan kita sendiri akan kita support dari on farm 45%nya kerjasama dengan siapa? dengan community sehingga kita menjadi off-taker cost production rendah kita lakukan mekanisasi nanti pupuknya minta sama Pak Tri supaya efisien jadi semua dalam satu rantai ataupun rangkaian kita nggak bisa bicara katakan misalnya tadi peternak harus ada di mana kita jagain mereka cost productionnya supaya efisien dari mana dari bahan baku tentunya bahan baku itu disupport dari mana dari luas lahan tanam nah disitulah economic scale yang tadi disampaikan oleh Mas Sandi bahwa orang-orang muda itu mulai berkelihat berapa sih orang bisa margin nalem jagung itu tidak kurang daripada 37% 2 kali turnover dalam setahun gitu ya jadi balik kepada industri ramah tidak mungkin Pak apa namanya di dalam panel ini lengkap para ahli sebenarnya itu bisa di track semua dimana sih titik kritis kita kalau production kita ada di angka 3 sorry diman kita di angka 3,8 ya jangan memproduksi di 3,9 disitulah akan berdampak di ekstrimnya dan di tengahnya akan mengalami goncangan di sini mengambil strategi berbalik jadi berapa production yang kita punya nah itu masuk kepada rumah potong kita sehingga rumah potong kita kita develop besar jadi satu titik kita develop itu satu jam 12 ribu sehingga satu hari kita motong hampir 180 ribu untuk bisa meng-off take daripada panen yang ada itu penting gitu bahwa production itu harus disupport oleh end product kita istilah saya di downstream nah itu rantai yang terjadi Ramah jadi satu bagaimana mengefisienkan cost production di dalam apa namanya rantai produksi kita yang kedua farm kita kita taruh semua dengan renewable energy jadi cost production kita turun lagi disitu jadi semua farm saya pasang solar panel untuk di apa namanya di remote area kita combine dengan wind power sehingga dia bisa self-sufficient terhadap apa namanya energi konsumsinya dan disitulah terjadi apa namanya efisiensi yang yang apa namanya yang dibutuhkan dari energi itu konsumsinya 20% dia akan mereduksen kira-kira 50% dari total cost energy production cost energy consumption sehingga cost kita jadi efisien nah dimana kita berapa berbuat sama peternak 45% dari total production kita harus dikerjasamakan sama mereka nah bagaimana mereka bisa efisien kita harus menggandeng mereka bagaimana caranya peternak ataupun bertani yang efisien kalau saya di Jawa Tengah Ramah itu ngajarin juga anak-anak muda tadi saya bahasa dengan Mas Andi itu setiap 2 minggu saya keluarin 50 orang saya akan off-take panen jagungnya mereka nah pada saat panen nanti itu saya kerjasamakan harvestingnya dengan mekanisasi supaya cost mereka efisien sehingga kita dapat added value dari 2 sisi Ramah kita juga punya nilai tambah apa namanya partner kita juga punya nilai tambah sehingga cost production kita turun itulah yang perlu dilakukan kolaborasi sama-sama baik itu dari sisi apa ahli baik dari sisi praktisi terus yang terakhir tentunya adalah akses lahan jadi lahan itu economic skill petani itu berapa sih kalau nanem kalau petani kita nanemnya 5 ribu meter segi ya dia tidak pernah dapat apa-apa tapi kalau economic skillnya dinaikkan ke 2 hektare disitulah sebenarnya laba petani akan kecapek sehingga kalau kita hitung average dalam sebulan orang itu perlu pendapatan berapa sih oh 5 juta kalau 5 juta dikonversi terhadap laba berapa luas lahan tanam berapa nah dimana lahan kita dapat ya kita mesti sama-sama sama-sama di dalam melakukan sebuah prosesi yang namanya distribusi aset itu bisa kita tangkap dan kita salurkan kepada para pelaku muda yang bisa diajak bicara bagaimana melakukan prosesi bisnis ini gitu Rama kira-kira sekilas ya terima kasih sekali ini sangat jelas sekali begitu ya Pak Tumi tadi penjelasannya ataupun juga jawabannya dan ini saya akan tarik ke narasumber berikutnya karena tadi sempat dibahas adalah bahwa memang dibutuhkan kerjasama ataupun juga seluruhnya saling terkoneksi begitu saling berkolaborasi nah tapi kalau misalnya kita berbicara tadi kan juga dibutuhkan harga ataupun juga efisiensi cost production begitu nah tapi berbicara tentang efisiensi cost production saya akan beralih ke Pak Tri begitu ya terkait dengan tadi disebutkan juga pakan ternak begitu ya Pak nah tapi kalau kita berbicara tentang pakan ternak ini juga kan dibutuhkan pupuk begitu Pak nah ini pertanyaannya adalah apakah memang harga pupuk ini harus terus naik Pak atau seperti apa Pak Tri ya terima kasih Mbak Rama saya kira di sesi ini saya akan merajut yang disampaikan sama Mas Sandi dengan Pak Tum ya artinya semuanya adalah kolaborasi kolaborasi dulu produksi pupuk kita hanya orientasi pada production centric jadi bagaimana caranya kita memproduksi sebanyak-banyaknya sekarang kita beralih menjadi customer centric artinya apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen seperti tadi Pak Tum ada kolaborasi dengan kelompok-kelompok tani jagung untuk bisa meng-off-take produksinya gitu Pak Tum ya artinya itu yang kami lakukan jadi dengan kondisi seperti ini kita tidak hanya bergantung pada pupuk bersubsidi tapi Pupuk Indonesia Group sudah melakukan transformasi bisnis dimana kami sudah melakukan beberapa langkah diantaranya adalah membuat suatu program agro-solusi solusi buat para petani solusi buat para off-taker jadi di dalamnya itu kita membuat satu ekosistem disitu ada produsennya ada produsen pupuknya disitu ada kelompok tani nya disitu ada asuransi nya yang bisa menjamin apabila terjadi sesuatu ada produsen benihnya kemudian ada perbankan nya kalau mau dibutuhkan perbankan nya kemudian juga ada off-taker nya kalau dari sisi agro-solusi terkait dengan hamparan luasnya jagung saya kira Pak Tum salah satu off-taker yang memang bisa kita berkolaborasi dari sisi hortikultura Kang Sandi bisa juga menjadi bagian dari kami jadi kami sudah melakukan beberapa hal Kang Sandi di Cianjur di Cipanas dengan teman-teman hortikultura kami sudah masuk ke sana meskipun wilayah Jawa Barat bukan wilayah kerja pusri tapi kita ingin membuat yang terbaik buat mereka semua artinya pusri bisa menyiapkan pupuk yang dibutuhkan oleh para petani saat ini kami sudah membuat pupuk NPK khusus singkong ya itu untuk daerah-daerah lampuna sekitarnya Alhamdulillah dari sisi uji coba dari luasan lahan itu cukup signifikan kenaikan produksinya kemudian kami juga membuat pupuk kopi khusus untuk di daerah Sumatera dimana Sumatera ini luar biasa hampir 80% sentra perkebunan dari sini kemudian juga sawit kemudian juga pusri hidro pusri hidro ini Kang Sandi teman-teman milenius sudah mulai senang dengan urban farming apalagi dengan masa pandemi seperti ini ibu-ibu mainnya lebih sukar di rumah daripada gak ada kerjaan kita kasih kesibukan dengan urban farming Alhamdulillah kami juga sudah menyiapkan pusri hidro untuk hortikultura dan lain-lainnya saya kira itu juga dari bagian yang kami lakukan di samping itu kami punya program Kang Sandi kita ada program milenion artinya program agosolusi untuk para milenial kami menggandeng para santri kita bersintegi dengan para santri karena kami melihat pondok pesantren ini adalah basisnya ada di desa pertanian itu basisnya di desa kalau tadi Mas Hani kita udah gak lagi berlumuran lumpur dan lain-lain dekil dan lain-lain saya kira ini semua kita ubah dan kami hadir di situ dengan program agosolusi kemudian program lainnya juga kami melakukan customer santri kita menjemput berkolaborasi dengan para kelompok-kelompok tani dari semua sektor perkebunan kemudian juga pertanian terampangan dan juga hortikultura ya oke oke Patri ini saya ada pertanyaan tambahan ya untuk Patri ya kalau kita lihat disini memang dari beberapa informasi yang saya baca begitu kan disini memang sebetulnya ada di beberapa tempat baik di kiosk maupun juga di level-level tertentu ini pupuk masih sering kali ya langkah ditemukan nah sebetulnya seperti apa sih distribusi ataupun juga penyaluran pupuk yang dilakukan oleh PT Pusri ini dan bagaimana caranya untuk menghadapi kelangkaan pupuk di beberapa level ataupun juga di beberapa titik ya untuk hal ini pertanyaan Mbak Rama saya kira perlu kami luruskan dan kami sampaikan bahwa sebenarnya tidak terjadi yang namanya kelangkaan pupuk ya tadi kami sampaikan bahwa sebenarnya kebutuhan pupuk untuk subsidi itu hanya 9 juta tol sementara produksi dari pupuk Indonesia Group kita punya 15 juta ton saya kira tidak ada terjadi yang menjadi persoalan adalah bahwa untuk pupuk subsidi itu yang diusulkan dari pemerintah daerah kepada Kementerian Pertanian itu totalnya hampir 24 juta kelompok tani ya RDKK-nya tapi yang tersedia anggarannya hanya untuk 9 juta untuk 9 juta ton artinya dari 24 juta ton kebutuhan pupuk subsidi kemudian anggar yang tersedia hanya 9 juta ton jadi masih ada gap jadi yang dibilang kelangkaan saya kira tidak ada karena stok kami di semua lini sampai dengan hari ini sudah 300% jadi kami betul-betul sudah siap sekali terkait dengan keadaan apapun yang terjadi dan itu sudah kami klirkan dan Pak Menteri sudah kunjungan juga Pak Menteri Petanian sudah kunjungan ke Pusri ke beberapa produsen sudah dicek betul bahwa pupuknya ada di lini 1 di pabrik kita penuh cukup di lini 2 ada di lini 3 juga ada bahkan di pengecer keun kios saya kira untuk antisipasi itu kami tetap optimalisasi Mbak Ama kami tetap melakukan distribusi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan pedagangan kami harus siap di lokasi paling ujung adalah 3 minggu saya kira sampai dengan hari ini kita akan memasuki musim tanam berikutnya musim tanam berikutnya kita sudah siap jadi untuk perlangkaan pupuk kami sampaikan bahwa tidak ada Mbak berarti memang dari Pusri sendiri membantah adanya kelangkaan pupuk tapi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan tantangan distribusi ataupun juga penyaluran apa sih Pak tantangan yang dihadapi oleh PT Pusri terkait dengan penyaluran pupuk khusus Pusri ya karena Pusri ini adanya di Palembang jadi distribusi kami banyak tergantung pada alur sungai Musi jadi di sungai Musi ini sudah terjadi pendangkalan mungkin Pak Tung juga paham betul bagaimana dulu Pusri bisa memasukkan kapal yang dengan draft hampir 20 ribu ton sekarang kami hanya bisa 5 sampai 6 ton 6 ribu ton Pak Tung artinya sudah terjadi pendangkalan itu Mbak ramah di sungai Musi oleh karenanya Alhamdulillah dengan adanya sarana infrastruktur yang tall sudah sampai panjang sampai Palembang ini saya kira itu juga menjadi bagian yang sudah kami lakukan intinya masalah logistik Mbak tapi kami tidak mengalami kesulitan artinya banyak langkah-langkah yang kami lakukan kami sudah memperbaiki semua dermaga kemonovasitas loading unloading untuk mempercepat distribusi sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita tidak ada kesulitan itu Mbak yang memang hanya penangkalan itu itu memang program pemerintah pusat kami sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi sudah koordinasi juga dengan pemerintah perhubungan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada solusi untuk membantu kelancaran penyelesaian pendangkan sungai musih ini kalau yang di pusri Mbak kendalanya itu Mbak oke siap terima kasih sekali Patri tadi sudah sangat jelas begitu ya untuk jawaban dari Anda dan berikutnya saya akan bertanya ke Kang Sandi nah tadi sempat di mention sebetulnya oleh Patri tadi terkait dengan milenial sebegitu kan tadi saya juga sempat baca begitu bahwa Kang Sandi ini juga muncul ataupun juga memiliki beragam inovasi-inovasi termasuk di saat ada suatu produk yang oversupply dan akhirnya Kang Sandi juga berhasil mencari investor dari Korea Selatan nah tapi Kang Sandi ditahan dulu ya untuk jawabannya karena kita akan kembali usai jeda berikut ini dan dialog khusus Food and Agriculture Summit 2021 akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati